Oke langsung saja teman-teman, ini dinamonya pakai pompa air teman-teman Ironnya kita bisa pakai, terus disini mati, disini mati Baik teman-teman selamat pagi, jumpa lagi di channel adikmin7, channelnya para penggemar kayu Pada kesempatan hari ini teman-teman, di depan saya ada sesuatu Yaitu gergaji skroso ya, skroso rakitan, dari hulu ya teman-teman Tapi disini, modelnya seperti ini, skroso dari hulu Dan kita lihat lebih detailnya ya teman-teman Ini simpel sekali apabila teman-teman membuat yang seperti ini Oke langsung saja teman-teman, kita lihat disini polinnya ya seperti biasa Ini dinamonya pakai pompa air teman-teman Jadi untuk funpelnya, disini kita setem pendor Karena untuk mengurangi getaran Dan gergaji ini sangat bergetar sekali Kita menggunakannya, kita mesti diinjak disini ya Bagian sini ya teman-teman Nah, bagian sini ini untuk kita injak Kalau enggak kita bisa paku dengan kayu atau balok ya Untuk mengunti biar Untuk mengurangi getaran yang disini teman-teman Nah, untuk speknya Disini kita lihat Untuk polinya seperti ini Ini empat ini ya teman-teman Ini disini kita bisa rubah Bisa berkecil ya teman-teman Jadi untuk mengurangi ayunan disini Untuk getarannya ini biar Tidak terlalu begetar Untuk funpelnya Menggunakan ukuran A20 teman-teman Ya Seperti ini Nah Kita bisa pasang seperti ini Kemudian kita lihat ke Ayunnya ini teman-teman Ayunnya disini teman-teman Kita bisa lihat Nah, untuk ayunnya Kita bisa pakai Plat seperti ini teman-teman Plat besi yang kita tempel disini Dan ini bisa Kita stamp ya teman-teman Misalkan ayunannya biar Tajam Kita untuk bautnya ini Kita bisa geser ke atas Jadi ayunnya ini Untuk setang ayunnya ini Biar ngayunnya lebih Dalam ya teman-teman Nah, kita bisa terpetel disini teman-teman Nah, disini ada lubangnya teman-teman Untuk bautnya ini Untuk bautnya ini Kita bisa geser ke atas Untuk menambah ayunan ini Biar tambah Dalam ya teman-teman ayunnya Nah, seperti ini teman-teman Bentuk wujud aslinya Dan kita cara menggunakannya Nanti kita test ya teman-teman Nah, untuk laker yang disini teman-teman Kita menggunakan laker biasa ya Dua Tapi kita masukin ke pipa ya Sekiranya pipanya Dua in ya Pipa dua in Jadi sekiranya buat laker atau pairing kita masuk ke pipa ini Seperti halnya Untuk yang ayun disini teman-teman Nah, untuk yang ayun disini Kita juga menggunakan pipa teman-teman Untuk lakarnya kanan-kiri Kita kasih dua Terus disini baru ayun teman-teman ya Nah, ini Kita bisa lihat Nah, seperti itu Nah, seperti ini Ini menggunakan dinamo pompa air Seperti biasa Terus untuk setangnya Nah, untuk setangnya Seperti ini teman-teman Ini panjangnya 70 cm ya Dari ujung sini sampai ujung sini Nah, seperti ini Ini panjangnya 70 cm Atas bawah sama Tapi disini Kita kasih as satu teman-teman Terus disini mati Disini mati Nah, seperti ini Nah, ini untuk berkajinya Kita jepit pakai muru baut disini teman-teman Nah Kalau ingin simpel lagi Ini teman-teman bisa kasih muru baut yang kupu-kupu itu teman-teman ya Muru baut kupu-kupu Tapi Saya pernah pakai seperti itu Tidak awet ya teman-teman Disini tuh Jadi Kebanyakan kita pakai muru baut yang biasa seperti ini Tapi disini kita bantu pakai plat Biar berkajinya ini terdepit dengan sempurna Oke, sekarang kita tes Fungsi dan kegunaan berkaji ini Seperti apa Sekarang kita tes ya teman-teman Nah, baik teman-teman Sebelum kita tes Ini ya, kita pijak disini Biar Tidak bergetar Untuk berkajinya ini Karena gergaji ini sangat ringan sekali Jadi kita mesti bantu pakai Tindakan seperti ini teman-teman Kalau tidak kita kasih balok ya Di bawahnya ini Biar getarannya itu Tidak terlalu besar Kita coba tes Seperti apa hasilnya Oke, sampai dulu Oke, seperti ini hasilnya teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri Kalau putarannya Dinamo Polin disini ya Ini lebih kenceng Lebih bagus teman-teman Hasilnya lebih halus ya Tapi kalau putarannya Polin yang Yang disini Itu agak rendah Nah, otomatis Gergajinya kurang Halus Jadi lebih bagus Lebih kenceng Lebih bagus ya teman-teman Nah, hasilnya seperti ini Oke, terima kasih setelah menyiap begini Semoga bermanfaat Dan apabila teman-teman Membuat yang seperti ini Oke, seperti ini hasilnya Kita coba review lebih dalam lagi Disini saklarnya cuma pakai Saklar itu ya teman-teman ya Saklar power Power ya Saklar power ya Powernya power Elektronik itu ya teman-teman Nah, seperti ini Kita coba lihat lebih dekat lagi Nah Saklarnya pakai seperti ini teman-teman Nah, ini Terus disini kita bisa pakai amplas teman-teman Nah, seperti ini Kita bisa masih bisa manfaatkan Buat hal-hal yang lain Buat amplas Buat garis-garis apa yang kita bisa pasang disini Oke, kurang lebihnya seperti ini teman-teman Dan semoga bermanfaat video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!